Sambol pengganti ruangan Aku datang Daun bawang Doraemon Kamu sedang apa? Aku ingin suasana kamar yang baru Lalu ini? Katanya lebih bagus kalau ada tanaman kecil dalam ruangan Suneo yang bilang begitu Iya, kalau tanaman Tapi masa daun bawang Aku berpikir mau minta pendapat si Suka Tapi kira-kira dia mau tidak ya? Lebih baik aku saja yang pergi ke sana Hei, lemarinya Aduh-aduh Hah? Hujan? Loh kok? Ibu Kok payungnya satu pun tidak ada? Bagaimana sih? Padahal kan aku mau keluar sekarang Kan kamu sendiri yang habis pakai selalu lupa bawa pulang lagi Ketemu, bu? Ini jangan Kenapa? Karena ibu mau pergi belanja Tapi bu Kamu di rumah dan kerjakan PR Yah, ibu Pisuk kemana saja Sedang diperbaiki Karena rusak Jadi tidak ada Yah Jadi aku tidak bisa ke rumah si Suka dong Lalu ini mau diapakan? Kamu masih belum juga mengerjakan PR Doraemon, tolong bantu ibu awasi Nobita ya Baik Ngomong-ngomong itu Itu untuk dimasakkan Kenapa kamu ambil? Tidak, itu bukan aku yang ambil Kenapa sih tiap hari pak guru selalu saja memberi PR? Padahal anak-anak juga kan Mau nonton TV, main game, dan baca komik Beruntung Buku PRku ketinggalan di sekolah Kalau begitu cepat ke sekolah dan ambil Aku sih maunya begitu Tapi diluarkan sedang hujan deras Dan pintu kemana saja juga sedang rusak Itu artinya Aku mau kerjakan, tapi tidak bisa Ya, apa boleh buatkan? Mana boleh seperti itu Tombol pengganti ruangan Ruangan yang dipasangi tombol ini Bisa berubah menjadi ruangan apapun, dimanapun Maksudnya bagaimana? Nah, coba lihat ini Dengan tombol ini, masukkan lokasi kelasmu Kalau di ruangan itu ada orang lain Atau ada orang yang mendekat Lampu alarmnya akan berubah merah Tapi karena sedang biru, jadi tidak ada siapapun Nah, aku akan mulai ya Switch on Wah, ini kan kelasku Kok bisa begini? Coba kamu lihat keluar jendela Iya Loh, rumahku Dari luar tetap sama Hanya ruangannya saja Jadi, itu artinya kamarku saatnya ada di sekolah Tepat sekali Daripada ngomongin itu, cepat ambil bukunya Kalau Pak Guru datang, kita bisa repot Baiklah Ketemu, ini dia Oke, kembali seperti semula Wah, benar-benar alat yang praktis Oh iya, ke ruangan manapun juga bisa kan? Tentu saja Tinggal masukkan saja koordinat dari peta ini Dan tekan tombolnya Kalau begitu? Tidak, yang tadi itu hanya untuk membantu kamu Kerjakan PR dulu sana Sana, PR, PR Padahal kan aku cuma mau main sebentar Apa boleh buat PR dulu deh? Aduh, soalnya tidak masuk akal Kalau begini kapan selesainya? Oh iya Doraemon Ada beberapa soal yang aku tidak mengerti nih Lalu? Aku mau pinjam tombol itu sebentar saja Aku mau ke rumah Dekisugi dan minta diajarkan Itu tidak bisa Yang bisa dilakukan alat itu Hanya saling menukar ruangan Manusianya tidak bisa ikut Tapi buku PR-nya pasti masih ada di dalam kamar kan? Eh? Buku PR-nya saja juga cukup Kalau hal seperti ini Kamu selalu punya ide bagus Rumah Dekisugi ada di 3, 1, 5, 0, D Oke Ini benar kamar Dekisugi Ada Dekisugi memang hebat PR-nya juga sudah selesai Jadi yang ini begini Benar-benar deh Kawat! Dekisugi sedang menuju ke sini Cepatlah Tunggu sedikit lagi Cepat cepat Nomita Sedikit lagi Tapi kenapa kamarmu? Kamarku! Selesai! Takilah! Loh? Ini baru kamarku Bikin Dekdegan Tapi berkat kamu PR-nya selesai Ini memang alat yang sangat praktis Nah PR-ku kan sudah selesai Jadi aku boleh pinjam dong Eh, terserahlah. Asik! Tapi ingat ya, jangan dipakai untuk hal-hal yang aneh. Eh, ada acara yang harus aku tonton. Aku mau jahil sedikit ah. Nah, rumahnya Sisuka. 026S. Sesuai dugaanku lampunya merah. Sisuka pasti sedang ada di sana. Datanglah ke rumahku, Nobita. Sekarang beres. Sebentar lagi Sisuka pasti akan datang ke sini. Tapi masih ada waktu. Aku mau coba ke tempat lain ah. Kali ini pergi ke rumah siapa ya? Kalau sedang hujan deras begini, memang paling enak santai di rumah sambil baca komik. Kalau lapar, cuci tangan dulu ah. Karena aku kan cinta kebersihan. Oh, begini ya. Tanaman yang Sunio maksud pasti yang seperti ini. Tapi kalau cuma di sini, Sisuka kan juga sudah tahu. Hah? Itu kan komik yang dulu aku juga beli. Wah, sepertinya lezat. Oke, siap. Loh kok kuenya hilang, komiknya juga. Kok bisa? Hah, kuenya enak. Hmm, ini jilid kedua. Tadi aku kira ini jilid pertama. Ah iya, yang punya aku kan ada di sana. Delapan puluh sembilan. Delapan puluh sembilan. Sembilan puluh. Sembilan puluh satu. Sembilan puluh dua. Hah? Ini dia punyaku. Sembilan puluh sembilan. Seratus. Berhasil. Nobita, Sisuka sudah datang nih. Baiklah. Hah, gawat. Aku belum memutuskan kamar yang mana. Yang pasti disukai anak perempuan atau ruangan yang jarang orang-orang tahu. Itu dia. Aku dapat ide yang sangat bagus. Nobita, apa-apaan sih? Aku tidak suka cara tadi. Maaf, maaf. Sudah jangan marah-marah dulu. Hari ini aku mau tunjukkan sesuatu yang hebat. Hah? Sesuatu apa? Sebenarnya apa yang direncanakan Nobita? Nobita, sebenarnya kamu mau tunjukkan apa? Coba kamu buka pintunya. Iya. Kamarnya indah sekali. Iya kan? Sebenarnya ini adalah kamarnya Ito Tsubasa. Idola yang terkenal itu. Tapi kok bisa? Kalau soal itu tidak usah dipikirkan. Pokoknya silahkan santai dan nikmati saja. Empuk, kasurnya nyaman. Lampu gantungnya juga indah. Visinya pun besar. Hmm? Kamu dengar sesuatu? Hah? Sudah mulai. Berkunjung ke rumah sang bintang. Tempat yang kami kunjungi hari ini. Kamar idolat terkenal. Ito Tsubasa. Selamat siang. Tsubasa cantiknya. Seperti apakah kamarnya? Kita akan segera saksikan bersama. Aku malu karena kamarnya sempit dan kotor. Sungguh sempit dan kotor. Bukan, ini... Itu kan. Itu kamarnya Nobita. Ya, walaupun terkenal, Ito Tsubasa tetap sederhana. Bukan. Ini... Kabita, apa yang kamu lakukan? Mari kita lihat dalam nemari selimutnya. Jangan kesalah. Sepertinya kamu narsis sekali ya. Kabita, cepat tekan tombol pengganti ruangannya. Baiklah. Oh, ada dorayaki di sini. Aku juga sangat suka kue ini. Tapi sebanyak ini apa dimakan sendiri? Mana mungkin. Oh, kamu suka belajar? Aduh, cakar ayam. Tunggu. Tunggu apa lagi? Ayo cepat. Tunggu. Ini baru kamarku. Nobita Nobi? Siapa Nobita Nobi? Aku nggak pernah dengar nama itu. Berku sekarang ketinggalan di sana. Padahal sudah susah payah aku selesaikan. Aku tidak tahu.